Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel suan-suan saham di Alansia Teknikal dan Bandar Mulo Kerian seperti biasa hari ini hari Kamis, hari yang spesial ya karena ini hari terakhir market tutup di tahun 2021 hari terakhir pasar saham di 2021 besok kita tahun baru libur marketnya dan open lagi hari Senin tanggal Senin tanggal 3 Januari 2022 dan ya hari ini hari terakhir Kamis 30 Desember 2021 kita seperti biasa akan menganalisa IISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi dan teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika terseran silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen Youtube dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu dan juga jangan lupa support terus selalu cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tinggal klik-klik aja tapi itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham sering sampai Jumat Anulisah Harian, Sabtu, dan Minggu konten spesial langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa, hari ini lumayan gede ya 10,2 walaupun tidak sebesar biasanya 12,13 ya sekarang 10,2 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell lagi 305,89 miliar dengan saham-saham yang dijualin asing ada bank BRI 90 miliar telekom 35,7 miliar ITMG 31,3 miliar MTLA 29,3 miliar Bukalapak 25,6 miliar Bank Mandiri 18,1 miliar Astra 16,3 miliar PTB 14,2 miliar INTP 12,1 miliar DT Tractor 10,7 miliar BBNI 10,4 miliar KLBF 8,1 miliar Film 6,8 miliar Pegas 6,4 miliar Bank Danamon 6 miliar BRPT 5 miliar dan MTDL 4,3 miliar Ternyata MTDL closingnya jelek ya Padahal seharian bagus tadi Nanti kita cek deh Lanjut kita cek yang diboleh oleh asing Ada MTEC 63,5 miliar TBIG 24,6 miliar BBGA 13,5 miliar ESA 11,7 miliar JSMR 8,6 miliar Mayora 8,4 miliar SMGR 6,9 miliar LPPF 5,3 miliar MNCN 4,3 miliar Hill 3,8 miliar Alfamart 3,2 miliar MAPI 2,8 miliar Dan Kudang Garam 1,3 miliar Sebelum keanalisa teknikalnya Seperti biasa saya mengingatkan dulu Rebati-rebati teman-teman Karena ada penipuan yang mengatasnamakan cuan-cuan saham Yang jelas kalau misalkan mau transaksi dengan cuan-cuan saham Rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan Kalau misalkan pendaftaran grup Rekeningnya juga cuma itu Jadi selain itu sudah dipastikan buat cuan-cuan saham Dan kalau teman-teman mau konfirmasi pun Bisa melalui DM Instagram Jadi misalkan ada yang minta transfer atas nama cuan-cuan saham Terus teman-teman ragu Silahkan DM Instagram cuan-cuan saham Nanti akan saya konfirmasi Cuma yang jelas itu Transaksi dengan cuan-cuan saham Rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan Langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya ISG Yang hari ini di-closing dengan kurang bagus ya Untuk marketnya Sayang sekali Saya kira bakal closing bagus juga Tapi sayangnya tidak Setidaknya closing di support lah market kali ini Karena ya ini kan 6580 ya Area support Dan dia closing disitu Seperti itu Untuk candle kurang enak sih Bisa evening star Dan kalau kita lihat Desember kayaknya juga hijau Hari ini 6581 ya 30 November Itu kan closingnya 6533 disini ya Ini 6533 Lalu 1 Desember openingnya 6544 disini Nah artinya apa Sesuai dengan siklusnya ISG Selalu hijau di bulan Desember Dan ya Hari ini pun Bulan tahun ini pun juga Desember hijau juga Karena dia menguat ya Kalau misalkan kita cek pakai candle monthly Sudah apa ya Sudah menutup syarat lah Candlenya sudah hijau Sudah plus 0,73% Cuman kalau saya rasa Kurang terasa pergerakannya Untuk Desember ini Karena mungkin sudah banyak bergerak Di bulan September Oktober kemarin ya Waktu blue chip pada ditarik Seperti itu Ya harapannya 2022 Bakalan jadi market yang bagus Buat kita Kondusif setidaknya ada pergerakan lah Kenapa ya Karena kalau Sidewish itu kurang Kurang seneng gitu Maksudnya sidewish Atau koreksi pelan-pelan gitu Kurang oke Maksudnya kalau misalkan dia memang Mau koreksi ya ngebut Atau kalau misalkan Mau naik ya ngebut Walaupun itu tidak mungkin juga ya Karena kalau misalkan kayak big gap gitu Koreksi dalam itu Bakal kacau dunia persilatan itu Itu sih Ya mungkin lebih ke sharing-sharing aja Karena ya ini menutup tahun juga Semoga aja Untuk teman-teman Tahun ini bagus Dan ya Siap menemuk Kembali ketemu di Tahun 2022 Ke teknikalnya Hari ini closing disupport Di area 6580 Sampai 6575 ya Interade ya Kalau teman-teman ngikutin Konten cuan-cuan saham dari kemarin Pasti ingat Posisinya Hari ini juga Candlenya kurang enak sebenarnya Bisa evening start ya Naik Doji Lalu hari ini turun Dan udah break low juga Artinya ada potensi Besok bisa menurun Menurunnya sampai mana Kalau menurut saya Supportnya itu tadi 6575 Bisa menutup gap Dan kalau dia mantul Dari 6575 Bakalan bagus banget Tapi kalau misalkan Tidak Ya next Dia bisa ke trendline ini Nanti entah ketemu Di hari apa Misalkan hari Senin Ya berarti 3 Januari Disini 6550 Kalau 4 Januari Di 6556 5 Ya pokoknya Ikutin garis trendline ini Seperti itu Itu sih Eh masih dia juga Nggak jadi golden cross Kayak masih ditahan Nggak mau dikasih jalan dulu ya Cuman ya memang Ya inilah market kita Yang keadaannya seperti ini Jadi sama Lebih baik tetap sama Batasi resiko Batasi Jaga modal Dan jaga psikologisnya Seperti itu Happy liburan juga Dan selamat tahun baru juga Buat teman-teman ya Besok Tuh Langsung aja kita akan masuk ke Beberapa saham pilihan Kita mulai dari Yang Dijualin asing dulu aja Nah hari ini Posisinya netsell ya Kita cari yang ada Pergerakan Kita coba Cek Apa ya Bank Mandiri Beberapa yang di netsell asing Dan ada pergerakan Itu sebenarnya Batubara Cuman kebetulan Batubara udah kita bahas Beberapa hari yang lalu Dan masih valid View nya Jadi ya Tidak kita bahas lagi Hari ini Bank Mandiri turun 1,06% Dengan volume yang membesar Ada Dan disertai dengan Asing keluar ya Cuman kalau dilihat Angkanya kecil banget Cuman 18,1 miliar Kalau dibandingkan Dengan market cap Bank Mandiri itu Tidak sepadan Kalau menurut saya Bank Mandiri juga Salah satu apa ya Saham yang masih sidewish Dan kalau menurut saya Ini sedang konsolidasi Sebenarnya kalau misalkan ya Kalau kita lihat Big cap-big cap kita itu kan Sidewish semua Kayak BRI BCA Terus ada Mandiri Terus ada BNI BTN Pokoknya big cap-big cap Big bank-big bank itu kan Udah pada sidewish semua Telkom Telkom pun juga sidewish Itu kalau misalkan Mereka pada breakout ke atas Itu bakalan bagus banget Kenapa? Karena area sidewish ini Bakalan jadi Base yang sangat kuat Ini bakal jadi area demand baru Tapi kalau misalkan mereka turun Nah itu bakal jadi area supply Yang sangat kuat nanti Jadi ya ya Untuk sidewish Kalau menurut saya Lebih baik tunggu breakoutnya aja Karena selama belum breakout Geraknya bakalan disitu-situ aja Gak ada pergerakan kayak gini Sama kayak ketika Bang Mandiri disinilah Dia kan sidewishnya ini ya Konsolidasi Sidewish Gerak ya disini-sini aja Tuh Sampai akhirnya dia breakout Langsung ditarik gila-gilaan Nah disini dia sidewish lagi Cuman tuh sekarang Pattern sidewishnya Belum begitu kelihatan Kalau misalkan disini kayak Kita bisa melihat Inverted head and shoulder Terus juga Higher low Higher low Higher low Dan lain sebagainya Cuman kalau disini Agak aca Yang jelas untuk sekarang Bang Mandiri juga masih sidewish Dengan support disini ya Sekitar 6875 6850 Dan resistant di sekitar 7400an Tuh Kalau breakout ke atas Saya rasa bakalan bagus banget Bang Mandiri Tapi kalau kejebol ke bawah Itu bakalan jelek Seperti itu Saya iseng-iseng Pengen tarik garis trendline Barangkali kita menemukan sesuatu ya Karena saya jarang ngecekin juga Untuk si Bang Mandiri ini Dan ternyata Sayangnya kurang enak View-nya Posisinya sama kayak telekom ya Kalau teman-teman ingat Saya sering bahas telekom Itu baru ada di resistan Ini memang resistan kuat Karena trendline Dan sedang sidewish Ya harapannya sih Bikin bis untuk breakout ke atas Semoga aja Tapi kalau misalkan Enggak dan turun ya Saya rasa bakalan koneksi dalam Saham ini Seperti itu Yang penting sama Batasi resiko aja Untuk saham-sahamnya Untuk area support itu tadi ya Di area konsolidasinya Jadi kalau teman-teman ingin masuk Bang Mandiri Ketika dia support Dari sini lah Dari 7000 sampai 6850 bisa entry Tapi kalau jebel bisa out dulu Dan kalau misalkan dia berhasil beri ke atas Itu bakalan bagus banget Target Mungkin kalau ini bullish flag ya Bisa seperti ini Nah kesini 8350 pas area resist juga ya 8150-an ini Seperti itu Semoga aja view-nya kayak gini sih Kayak BPJL Waktu sidewish dia 33.000 juga Akhirnya terjadi big akumulasi Tapi Memang volumenya kecil Asing keluar Tapi ada Big akumulasi Dia juga di MA50 Buat orang-orang yang tekniknya pakai MA50 Ini saat yang tepat untuk beli harusnya Seperti itu Itu untuk Bang Mandiri Yang penting sama Batasi resiko aja Lanjut coba kita cek INTP Yang hari ini naik Jujur kalau misalkan dari TA ya INTP itu tidak se Jelek SMGR Kalau SMGR kan kemarin saya bilang View-nya kurang bagus ya Kalau INTP ini mendingan Karena memang waktu dia koreksi Itu kan dia bottoming-nya disini ya Itu di 8.800 Itu pas harga waktu crash corona loh Dia sampai balik ke situ Artinya sektor yang balik ke waktu corona lagi Ada dua Semen sama Semen sama Kansmergoods Kansmergoods kan sempat turun ya Baru naik lagi Telkom juga sih Sempat sampai ke harga corona dulu Baru naik lagi Untuk back pattern Sebenarnya kalau misalkan View-nya bagus ya Dia bisa double bottom Untuk si INTP ini Tapi kalau misalkan Dia sampai jebol 8.9.50 Itu bakal jelek banget Itu untuk pergerakan besarnya Cuman by trend Dia juga masih strong downtrend Jadi ya Trend besar downtrend Trend menengahnya juga downtrend Cuman trend kecilnya doang Ini yang dia Uptrend ini Dan belum patah ya Jadi uptrendnya Untuk area support Support INTP ini sekarang disini ya Kemarin dia kena Ada reject Ada reject lagi Dan hari ini ada tarikan Dengan volume Kalau misalkan dia berhasil break 12.300 Which is itu resistnya sekarang Bakal menarik Karena potensi bisa bikin cup handle Dengan target lumayan Mungkin dia mau ke resisten trend lainnya Bisa juga ya Nih Ini kurang rapi Tarik garisnya Nah kayak gini mungkin bisa Dan dia mau kesini Bisa juga Siapa tau Yang jelas itu Untuk sekarang INTP supportnya disini ya Area 11 11.275 Sampai 11.375 Ini kalau support minor ada disini 11.900 Dan untuk resistnya ada disini 12.300an Sampai 12.500 Kalau break ke atas Bakalan bagus Seperti itu Dead rampnya dia juga By moving average Masih uptrend Di ML50 Ada big akumulasi Dan dia Ini kok kayaknya Oh enggak nih Tadi bank mandiri ya Seperti itu Yang penting sama Batasi resiko juga Karena ya Apa yang turun Pasti juga Bakalan naik juga Dan ini Enggak begitu mirip Sama SMGR ya Kalau dilihat chartnya Seperti itu INTP juga Kemain kan katalisnya Ada buyback Jadi enggak tau juga Kalau dia masih mau uptrend Yang jelas Kalau teman-teman swing Selama dia belum patah Garis biru ini Masih enggak masalah Tapi kalau teman-teman Trading cepat Ya harus dilihat Range-range belinya Seperti itu Tuntui INTP Lanjut Coba kita Cek Yang ada pergerakan Bank Danamon Lumayan turun 2% Oke Hari ini Bank Danamon turun 2% Disertai dengan volume yang besar Ini saya rasa kurang enak Viewnya untuk si Bank Danamon ini ya Dia kemarin candle jelek Volume besar Hari ini akhirnya dia turun Juga volumenya besar Dan kalau kita lihat Dia jebal support ya Disini dia selalu tertahan 2370 ini Nih Dia kan nurut banget nih Kena mantul Kena mantul Kena mantul Sampai akhirnya hari ini Di breakdown dengan volume Yang ada Itu juga memang area kuatnya Untuk si Bank Danamon Itu neckline dari cup and handle Dia di sekitar itu tadi 2370 ini Dan ya Ketika di breakdown Untuk neck support Bisa disini Untuk Bank Danamon ini Nah Bisa kesini nih Area-area 2200 Sampai 2300 Seperti itu Jadi untuk sekarang Kalau misalkan Bisok gak ada coveran ya Lebih baik hati-hati Buat teman-teman yang punya barang Karena dia udah jebal lagi Dari area reversalnya dia Seperti itu Yang penting sama Batasi risiko juga Kalau memang udah kurang bagus Bisa exit dulu Untuk resist disini 2460 Sampai 2480 Sampai 2500 Seperti itu Batasi risiko aja Dilihat dalamnya juga terjadi Big distribusi Dan buyer side-nya Kurangin AC CC SQ YP GR RPD RF EP Ya Udah berjejer Itu untuk BDMN Lanjut Coba kita cek BRPT masih on track Udah kita bahas agak lama ya Tapi masih sesuai Viewnya Kita coba cek BDPS aja Hari ini BDPS turun 4,28% Dengan volume yang ada Dengan candle yang kurang bagus Tidak ada perlawanan Sama sekali Dan posisi sekarang Dia ada di support Supportnya sampai sini sih Sekitar sini Sampai 3520 Itu supportnya dia Karena sebelumnya Dia rebound disana ya Cuma kalau kita lihat Di area yang sini Ini kan juga sebelumnya Area support ya Dan dia udah di jebol Itu agak kurangin AC Viewnya Untuk si BDPS ini Volumenya juga ada Waktu jebol Nah Cuma gak apa-apa Kalau misalkan Masih pakai patokan ini ya Sekitar 3500 itu Itu last defense-nya dia Bukan last sih Pokoknya Support terdekatnya dia Setelah 3580 Itu di 3500 Dan kalau misalkan Masih jebol lagi Naik supportnya disini 3300 Untuk inverted head and shoulder Saya rasa sudah agak pincang Tapi ya bisa juga ya Kalau misalkan Dia bertahan di 3300 Bakalan menarik harusnya Sebelumnya Dia rebound di 3300 Dengan volume besar Jadi ada potensi Kalau kena sini Bisa mantul lagi Tapi kalau misalkan Nanti dia jebol 3300 dengan volume yang besar Lebih baik exit aja Kenapa? Karena dia sudah Valid reversal downtrend Hike Low Lower hike Kalau dia sampai jebol 3300 Lower low Dan dia sudah downtrend Seperti itu Jadi itu Kalau angka Apa ya Kayak Titik nadir ya Angka pentingnya itu 3300 Kalau teman-teman punya barang Average-nya agak jauh di bawah Pengen pasang trailing stop Bisa di bawah 3300 Seperti itu Di dalamnya Hari ini juga terjadi Normal distribusi ya Dengan volume Yang Ada juga Ntar Saya ganti template dulu Nah Ini yang besekan ini Ini juga lama dikumpulin BTPS ini Cuman mulai Sudah ada distribusi ya Yang jelas Ikuti TA-nya aja Dia juga ada jebol MA50 Jadi ya Ya Itulah Batasi resiko aja Untuk BTPS Selanjutnya Coba kita cek Yang dibeli oleh asing Kita cari yang Ada pergerakan Dan view-nya berbeda Kita coba cek heal Hari ini memang Healthcare pada Pada rebound ya Bisa kelihatan di heal Terus juga di IRA Dan lain sebagainya Karena memang Kalau dilihat di chartnya IDE Health Ini sudah di area yang kuat Bagus sebenarnya Untuk Healthcare hari ini Dia akan kemain Di sini reversal ya Cup handle Break out Lalu di sini divergent Harga ke atas Indikator ke bawah Setelah itu dia koreksi Kenaik lain Dan ada pantulan Jadi memang untuk healthcare Ada upside ke atas Kalau menurut saya Makanya hari ini Di respon juga Kayak ira yang kena support Terus heal ini juga naik Dan saham-saham healthcare lainnya Nah kembali lagi ke heal Ini juga rumah sakit ya Nah ini view-nya bisa Bisa jelek dan bagus Untuk view jeleknya dulu Ini jelas di sini Dia bisa Beris flag Cuman kalau kita lihat Udah tidak valid ya Karena dia udah Break out Masuk lagi Ke Beris flagnya Dan sudah Closing di atasnya Untuk sekarang Saya rasa dia mau Mencoba reversal Untuk si heal ini ya Ada pattern yang Kalau misalkan Berhasil Itu bakalan menarik Di sini ada Cup handle Di sini cup Lalu handle Dengan kalau misalkan Dia break out Bakalan bagus Targetnya bisa lumayan Dan dilihat dari Ide health Tadi saya rasa Ada mendukung juga sih Untuk kenaikannya Hari ini dia juga naik Disertai dengan volume Jadi saya rasa bagus Dan bisa dilihat aja Besok Senin Kalau misalkan Besok dia berhasil break 1100 sampai 1090 Itu bisa ke Sekitar 1220 Di area resistnya Dia sebelumnya Nah di sini Kalau misalkan Dia berhasil break Tapi kalau misalkan gagal Sebenarnya ada satu harapan lagi Untuk si Hill ya Siapa tau dia mau bikin Ascending triangle Dan kalau bener-bener Ascending triangle Itu bakal menarik Buat entry Jadi 1 2 Dan 3 Seperti itu Yang jelas sama Tetap batasi resiko aja Tuh Dan kalau misalkan Dia membentuk trend baru Artinya bisa ditarik Jadi kayak gini Setelah dia Nggak jebol garis hijau Nggak masalah Potensi upside ada Kalau dilihat dari volumenya Saya lihat bagus Untuk si Hill ini Tinggal kita lihat aja besok Di angka krusialnya Sekitar 1100 Kalau mau masuk Saran saya Sudah kurang bagus Areanya Lebih baik Tunggu dia retrace dulu Kalau enggak Tunggu dia break 1100 Kalau dia retrace kesini 1045 Itu bakal menarik 1045 sampai 1035 lah Tapi kalau misalkan Dia break out langsung Ya kalau mau buy on break out Silahkan juga Lihat dalamnya Akumulasinya menarik juga Dan mencoba kembali Di atas trend line lagi ya Cuman yang saya suka Memang volumenya Volumenya itu memang Paling oke lah Untuk saham ini Indikator paling bagus Itu untuk Hill Lanjut coba kita cek Yang merah-merah Beberapa masih small cap Small cap juga Oke kita coba cek Arto Yang hari ini ARB Apakah tidak jadi Cup handle Ya inilah market ya Tidak ada yang pasti Di market Karena kalau misalkan Market itu udah pasti ya Semua orang bakal jadi Orang kaya Hari ini Arto turun 6,57% Disertai dengan volume Yang besar Dan dia kembali ke 0,618 lagi Di retracement ya Terakhir dia Viewnya ini sih Ada inverted head and shoulder Dia sudah Break out Dengan volume besar Tapi sayangnya Nyungsep lagi Sebenarnya kalau misalkan Nyungsepnya volume kecil ya Itu gak masalah Tapi sayangnya Nyungsepnya volume besar Bahkan kalau ditarik ke garis Ini dia udah kena Trend lainnya juga Jadi sebenarnya masih ada harapan juga Tinggal kita lihat besok seren Cuma yang saya kurang oke Adalah ada potensi Beris Divergent Untuk si Arto ini Dimana harga ke atas Sedangkan indikator ke bawah Kalau senen tidak dijaga Dan dia dead cross Itu saya rasa Koreksinya bisa dalam Bisa sampai 14 ribuan Biasanya ya Kalau Divergent tuh kayak gitu Tapi kalau misalkan Besok dia mantul Dari trend lain ini Lalu naik lagi Ya artinya Viewnya bukan inverted Head and shoulder Atau cup handle Tapi lebih ke Trend line Uptrend channel Seperti ini ya Nah mungkin seperti ini Viewnya Karena memang banyak Yang bahas Untuk si Arto ini Apa Inverted head and shoulder Cup handle Dan lain sebagainya Cuma memang Tidak ada yang pasti Di market Seperti itu Jadi lebih baik Wait and see dulu aja Sekarang dia juga ada Di area support 16 ribu Ini ARB gak ya Bentar saya cek dulu ya 6,57% Oh gak ARB Jadi Ada harapan Kalau menurut saya ya Ini dia berhenti di support Supportnya menahan penurunan Karena kalau misalkan Dia berhenti karena ARB itu Tidak bisa merepresentasikan Closingnya Tapi kalau misalkan Dia berhenti di support Artinya supportnya Masih menahan Seperti itu Itu sih Jadi itu sekarang Pas banget Arto di support Kalau teman-teman Pengen masuk Besok-senan bisa Dimanfaatkan Untuk buy Dan next supportnya Ada disini Sekitar 15.500 Cuman saya rasa Kalau ARTO Sampai ke 15.500 Itu bakalan jelek Kenapa? Karena dia udah jebol Uptrend channelnya Seperti itu Disini juga ada Pattern reversal Inverted cup handle Ini cup Lalu handle ya Dan ya Ini Ini cup Ini handle Dengan target Ada disini Nah Dikit lagi sih Mungkin besok shadow Doang gitu Bisa pagi-pagi Shado Sampai 15.500 Terus naik Gitu bisa juga Yang jelas sama Batasi resiko aja Ini juga udah jebol 16.50 Tapi kalau tidak ada Apa ya Tidak ada cover run Semakin besar volume Buangannya Dan divergennya Valid Itu lebih baik Hati-hati Karena koreksi Bisa agak dalam Seperti itu Jadi dalamnya Hari ini terjadi Normal akumulasi Small dan big distribusi Jadi kalau untuk yang Bayer pertamanya Sebanding Tapi setelah-setelah itu Yang keluar Gede-gede Jadi kayaknya Baru pada liburan ini Bandar-bandarnya Seperti itu Yang jelas sama Batasi resiko aja Untuk si Arto juga Gunakan support-support tadi Untuk Arto Lanjut Coba kita Cek Kita coba Cek Harum Cek gak ya Cek deh Kita coba cek Harum Yang hari ini Koreksi juga Dan Gak mungkin manggung dia Kenapa Karena nickel koreksi Batu bara koreksi Jadi memang Tujatannya koreksi Oke Ini view-nya Gak enak sebenarnya Kalau saya lihat ya Tuh Kemain sempat Dia naik Tujuh persen Dengan volume Tapi hari ini Candlenya kurang bagus Dan ya Bisa aja ini Evening star Naik Doji Lalu turun ya Kalau misalkan Sampai dia jebel sini Sepuluh ribu Lebih baik keluar Dari harum Kenapa? Karena yang pertama Dia udah ada Baris divergent Indikator ke bawah Harga ke atas Sudah valid Dengan volume Kalau misalkan Dia sampai lower low Itu bakalan jelek banget Toleransi terburuknya Disini Sembilan delapan Tujuh lima Sampai sepuluh ribu Kalau dia sampai jebol Angka itu ya Lebih baik keluar Karena dia udah Lower hike Sebenarnya gak lower hike sih Ini gak higher hike Tapi sudah lower low Jadi sudah downtrend juga Seperti itu Jadi sama Batasi resiko aja Di 10 ribu Sampai 9 9.900 Kalau misalkan Dia jebol Lebih baik exit dulu aja Bagi kalau jebolnya Dengan volume yang besar Jadi dalamnya Akhirnya terjadi Big distribusi Dia kena MA20 sebenarnya Kalau kita lihat Dia selalu mantul Dari MA20 Harga risu warna hijau ini Nah ini tinggal kita lihat aja Ketika Besok Senen Apakah dia jebol Atau ada candle pantulan Tinggal kita lihat Besok Senen Seperti itu Yang penting sama Batasi resiko aja Tuntuk harum Lanjut Coba kita Cek INKP Yang kemain saya kira Mau reversal Bahkan mau break out Tapi Sayangnya Tidak jadi ya Malah hari ini Turun lagi Oke Hari ini INKP turun 3,1% Dengan volume Yang besar Dan kalau misalkan Kita total ya Volume Tarikan 27 Desember ini Udah Udah BEP lah Sama 2 volume 28 Desember Sama 30 Desember Jadi mungkin bisa Diasumsikan volume Yang tarikan ini Sudah bisa keluar lagi Seperti itu Untuk pattern Sebenarnya INKP ini masih Di down trend channel juga Saya kira Dia kemain Bakal break out Dan view nya Bakalan bagus Tapi sayangnya Enggak Dia malah turun lagi Dan ya Saya rasa Worst case scenario ya Dia ada potensi Bikin kaki kedua Di 7400 lagi Untuk sekarang Jelas supportnya Di 7400 Disini ada support dulu 7600 Tapi kalau misalkan Dia jebel Naik supportnya Di 7400an Itu area 0,618 juga Jadi harusnya kuat ya Disana Ini Nah itu kan area 0,618 juga Di 7400 Kalau misalkan Bisa dia koreksi Sampai 7400 Lalu terjadi Divergent Koreksinya low volume Itu bisa dimanfaatkan Buat entry sih Tapi kalau misalkan Dia jebel 7400 Saya rasa Next supportnya Ada disini Down trend channelnya Ini Seperti itu Dia kemain kepentok Trend line ya Karena memang Trend line itu Resisten paling kuat Jadi ya Disini Pada HK Terus Diesel on strength Seperti itu Jadi untuk sekarang Untuk trend menengahnya Lebih Masih down trend Untuk INKP Gak tau bottomnya Dimana juga Nanti kita lihat lagi Ketika dia di 7600 Atau 7400 Apakah pasti sampai sana Mas ya Gak pasti juga Karena kalau misalkan Kita tarik Pakai Fibonacci ya Kalau misalkan Dia mau bikin Higher low pun Bisa juga Nah Ini dia reject Dari 0,5 Bisa bisa dilihat disini 7700 Jadi artinya Kalau misalkan Mau disimpulkan Area support yang besar ya Terus 7700 Sampai 7400 Selama dia Gak jebol Oke Tapi kalau misalkan Jebol Lebih baik Hati-hati Seperti itu Di dalamnya Hari ini Terjadi Distribusi lagi BB nya keluar lagi Ini BB salah satu Yang narik Di 27 Desember Dia udah keluar Kemarin 28 sama hari ini Batasi resiko aja sih Untuk si INKP ini Tentu INKP Lanjut Coba kita cek MTDL Ini padahal pagi-pagi Hijau MTDL ini Cuman closingnya Kurang bagus Hari ini dia juga Zoom date Kalau gak salah Zoom date Stock split Stock split Rasionya berapa nih Stock split Rasionya Bentar Baru saya cek Ini Rasionya 1 banding 5 Jadi kayaknya Besok Senin Dia harganya Bakalan jadi 600 Berapa nih Kalau 3500 700 Kan 700 Sekian lah Untuk hari Senin Radia stock split 1 banding 5 Nah Untuk view Sebenernya Kalau kita lihat Pakai trading view Ini kurang enak Ya udah Untuk si MTDL ini Kenapa ya Karena dia sudah Break down Dari trend line Terus hari ini Sempat pull back Tapi closingnya Dan candle nya itu Kelihatan respect banget Ini Sama trend line nya ini Tuh Dia juga udah Divergent Parah Turun-turun Turun-turun Sedangkan ini Naik-naik-naik Dan ya Sudah kurang oke Sebenernya Untuk MTDL Hari ini pun Volumenya juga besar Cuman saya rasa Ini Apa ya Angka krusialnya disini Di 3500 Agak jauh sih Jadi teman-teman Hati-hati juga Karena dia Angka krusialnya Agak jauh Selama tidak jebol 3500 Tidak masalah Mungkin koreksi wajar Tapi kalau dia sampai Jebol 3500 Itu saya rasa Bakal valid reversal Untuk si MTDL ini Karena udah Patah trendline Divergent Dan lower low Jadi itu Kalau teman-teman punya barang Bisa batasi risiko Itu paling krusial Banget ya 3500 Siapa tau dia kena 3500 Terus mantul Pun bisa juga Seperti itu Cuman misalkan kita lihat Dari sisi lainnya Bisa aja Dia mau bikin Hidden bullies pun Bisa juga Dimana ini harga ke atas Indikator ke bawah Tuh Jadi ya Bertabrakan Tinggal kita lihat aja nanti Yang jelas Tuh sekarang Kalau ditanya area krusial Ini 3650 Sampai 3500 Sama dia bertahan Di atas itu Oke Tapi kalau sampai jebol Lebih baik exit aja Dan karena besok Senin sudah stock split Jadi angkanya beda ya Teman-teman Dikira-kira sendiri Berapa tuh Kira-kira 3500 Masihnya 700 lah Berarti 700 angka krusialnya Si MTDL Seperti itu Di dalamnya Harin terjadi Big Distribusi juga Tapi dia masih Strong uptrend MTDL ini Ada MA20 Ada MA50 Cuman kalau kita lihat Trendnya mulai melanda ya Dari yang sebelumnya naik Ini mulai ke samping Tuh sih Jadi mungkin Kalau saya bilang Bisa lebih ke sideways Mungkin ya Untuk si MTDL Dengan resist di 4000 Dan support di 3500 Tuh Disini kan dia uptrend kuat ya Trend kuat Nah disini dia Mulai sideways 4000 sampai 3500 Jadi kalau misalkan Bisa ternyata MTDL beri ke atas Itu bagus Tapi kalau jebal ke bawah Itu bakalan jelek Seperti itu Kita kasih resiko aja Lanjut Kita coba cek yang hijau-hijau Hari ini Beberapa masih small cap Small cap ya Dan kalau kita lihat Banyak yang kena banting Karena memang Ya Ini 3 hari libur Untuk yang pakai margin Pasti keluar Karena Pertama juga Nggak mau nginepin barang Kena bunga Dan lain sebagainya Kita coba Cek Apa nih BNB aja ya Terakhir Yang akhirnya hari ini Dia rebound Setelah koreksi terus Hari ini mulai rebound Apakah rebound Apakah rebound yang bagus Atau tidak Nah Akhir ini BNBA turun 2,21% Dengan volume Yang Kecil Kalau saya bilang Dia memang sudah Kena area kuatnya Kemarin saya bahas terus BNBA Itu area kuatnya Disini sekitar 2800 Sampai 3000 Kemarin dia low nya Sampai 3000 Dan udah ada perlawanan Dan hari ini melanjutkan Cuman sayangnya Belum begitu oke Jadi ada potensi Dead cat bounce Juga Untuk si BNBA ini Dia bertahan di BNBA 50 juga Jadi saya rasa ini bisa digunakan Untuk support area sekitar 30,60 ini ya Tuh 30,60 Untuk supportnya si BNBA 30,60 sampai 3000 Selama dia gak jebel oke Tapi kalau misalkan sampai jebel Closing dengan volume yang besar Lebih baik exit Seperti itu Untuk divergent Sebenarnya belum ada Ini dia masih oke Ini juga dia masih RSI nya doang yang divergent ya Indikator ke bawah Harganya ke atas Kuat Jadi ya Lebih baik batasi resiko aja Sebenarnya BNBA ini udah jelek Dari dia jebel 4100 ini Disini kan dia udah Reversal ya Walaupun kecil patternnya Low Ini hike Low Lower hike Breakdown Lower low Dan yaudah Dia downtrend Targetnya cuma sampai sini doang Sebenarnya Tapi dilanjutin terus Tuh Dia aja di area 3000an Selama dia gak jebel Oke Dan bahkan bisa untuk Buy on weakness Tapi kalau dia sampai jebel 3000 3060 Lebih baik exit aja Seperti itu Karena ya Ini juga Bayer side nya kurang bagus Kalau menurut saya Wah ini perfect Perfect distribusi sih Hari ini Kalau saya bilang CC OD XC YP KK PD HP Ini gak tau saya Apa ini HP Yang jualan BK MG AK Value nya juga besar-besar Ini bukan sekedar Code broker ya Maksudnya kalau misalkan CC pun juga ada CC bandar OD pun juga ada OD bandar XC pun juga ada XC bandar YP apalagi Banyak big player juga Cuman diliat dari bentuknya Dimana sellernya Brokernya yang notabene bagus Bukan bagus sih Broker besar Yang sering dipakai big player Dan value nya besar-besar Ini ya 5M 4M 3M Sedangkan yang beli 2,9 1,9 1,1 800 800 600 Jadi ya ya Saya kira ini adalah distribusi Untuk hari ini Cuman kalau untuk ke belakang Tinggal diliat dulu Yang penting itu sih Batasi resiko aja 3300 Selama dia gak jebol Oke Tapi kalau jebol Lebih baik hati-hati Seperti itu Karena dia juga Sepertinya ada gap ya Disini Ah serem juga nih Gapnya 1830 Kalau dipakai Sampai nutup gap Ya kan gak ada yang mau kan Yang jelas Batasi resiko aja Seperti itu Oke Mungkin itu konten itu Kali ini Semoga bermanfaat Sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat tahun baru Buat teman-teman cuma Walaupun belum tahun baru ya Karena mungkin kayak yang Bisok weekend Saya gak bikin konten Jadi itu Selamat tahun baru Mohon-mahku ada kurangnya Untuk cuan-cuan saham juga Jangan lupa support terus Cuan-cuan saham Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis Tinggal klik-klik aja Tapi sangat berarti Buat konten gater seperti saya ini Sekian dari saya Salam cuan